Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melepas 199 atlet kontingen pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, yang akan berlaga di pekan olahraga dan seni, Porseni, di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 14 Januari mendatang. Para atlet akan mengikuti sejumlah cabang olahraga seperti sepak bola, foli, badminton, dan pencaksilat. Tidak hanya itu, para peserta juga mengikuti seni Musabako Tilawatil Quran, MTK, dan pembacaan Kitab Kuning serta Lomba Menghafal Alfiyah. Heru berharap kontingen PWNU DKI Jakarta menjunjung sportivitas untuk mencapai target yang diinginkan. Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma'arif optimis para atlet keluar sebagai juara umum pada event tersebut. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan strategi dalam pertandingan yang akan digelar pada 14 hingga tanggal 22 Januari tahun 2023 tersebut. Selamat pagi, selamat pagi Pak Kiai, teman-teman sekalian media, dari saat pagi hari ini kita melepas kontingen PWNU untuk melakukan kegiatan olahraga di Solo. Di Solo, dan mungkin juga akan dihadiri oleh semua cabang ya. Kira-kira seperti itu nanti, Pak Kiai bisa menjelaskan. Saya rasa itu mungkin sedikit, monggo, hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa kita akan mengikuti pors seni ini. Ada tujuh cabang. Di antaranya satu adalah sepak bola, kemudian volley, badminton, silat, terus ini ada seni, MTK, dan bacaan kitab kuning, serta lomba menghafal alfiah. Jadi secara total kita akan mengirimkan atlet dan pembaca Al-Quran maupun kitab kuning, sejumlah 199. Jadi semua cabang kita kirim. Kemudian ada 50 ofisil. Itu saja saya kira. Ya tadi sudah saya sampaikan, Jakarta ini kan, ibu kota. Walaupun nanti mau pindah, tetapi paling tidak target kita juara umum. Berlangsungnya mulai tanggal 14 ya, sampai tanggal 22. Jadi pertandingannya mulai tanggal 15. Insya Allah terakhir tanggal 22 akan ditutup oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi sekaligus dalam sehat bersama dengan beliau. Pak ada kiat-kiat khusus nggak Pak buat jadi juara umum, Pak? Ya kita sudah latihan. Karena ini teman-teman kita sudah biasa ya, melatih diri baik itu sepak bola, badminton, silat. Apalagi dari pesantren yang pembaca. Ya tadi sudah saya sampaikan, Jakarta ini kan, ibu kota. Ya, walaupun nanti mau pindah, tetapi paling tidak target kita juara umum. Berlangsungnya mulai tanggal 14 ya, sampai tanggal 22. Jadi pertandingannya mulai tanggal 15. Insya Allah terakhir tanggal 22 akan ditutup oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi sekaligus dalam sehat bersama dengan beliau. Pak ada kiat-kiat khusus nggak Pak buat jadi juara umum, Pak? Ya kita sudah latihan lah. Karena ini teman-teman kita sudah biasa ya, melatih diri baik itu sepak bola, badminton, silat. Apalagi dari pesantren yang pembaca kitab kuning itu sudah biasa di pesantren. Mudah-mudahan lancar. Kan boleh punya target juara upuh. Pak Heru, izin isu lain Pak terkait? Oh iya, saya kira. Pak Heru, izin isu lain Pak. Saya kira Polos seni kali ini luar biasa. Perhatian bagus terhadap kegiatan ini. Kalau ketahui Pak Samson bilang hampir semua, saya kira sudah semua di backup. Dan saya kira baru Gubernur kali ini yang punya perhatian besar terhadap NU dan kegiatan. Dan mudah-mudahan ini terus bisa berkesinambungan. Setiap ada harokah, setiap ada kegiatan NU, insya Allah Pak Gump selalu ikut partisipasi. Bahkan jadi sponsor utama. Saya kira gitu. Makasih. Pak Heru, izin isu lain Pak terkait. Isunya nanti dibawah aja Pak, pada saat saya mau ke petongan. Kan ter beliau dulu. Siap-siap. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan kompon di sana. Terima kasih.